Hei! Sepat sempat ya! Sepat sempat! Mantan pemain Korea Selatan jadi aspel baru Sintayong siap adu mekanik dengan pelatih ajar Vietnam. Sintayong tidak butuh waktu lama untuk mencari peganti Zenan Radonjik sebagai asisten di tim Das Indonesia. Arsitek asa Korea Selatan itu telah menuju Joe Byunggok. Nama asisten baru Sintayong adalah Joe Byunggok, ujar Direktur Teknik PSSI Indra Syafri. Indra Syafri juga memastikan bahwa Joe telah berada di Turki untuk menemani Sintayong memimpin pemusatan latihan tim Das Indonesia U20. Diketahui Joe Byunggok juga sempat menjadi adak buah Sintayong ketika menangani Siong Nam Ilhwa Junma pada 2009 hingga 2011. Sementara itu sebelum menjadi tangan kanan Sintayong di tim Das Indonesia, Joe Byunggok adalah pelatih South Coast Flame LCU-13. Joe Byunggok menjadi penanggung jawab South Coast Flame LCU-13 sejak 1 Oktober 2021. Sementara itu pelatih tim Das Indonesia Sintayong juga wajib mewaspadai kandidat pelatih anyar tim Das Vietnam yang pernah mengajurkan mimpi squad Geruda juara. Dia adalah Kyatisuk Senamuang, bantan pelatih tim Das Thailand. Jika benar Kyatisuk akan menjadi pelatih tim Das Vietnam, maka tim Das Indonesia wajib mewaspada. Sebab sosok Kyatisuk Senamuang dikenal sebagai pelatih tersukses bersama dengan Thailand, di mana ia berhasil mempersembahkan dua gelar piala AMF pada 2014 dan 2016. Terkhusus pada tahun 2016, dirinya menjadi bomok menyakitkan tim Das Indonesia. Ia juga membantu tim Gajah Perang mencapai pampak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 Zonda Asia. Di samping itu, Kyatisuk juga sukses menyebut medali embal Sea Games 2013 dan menempati peringkat keempat ASEAN Games 2014. Piala Asia U20 membasuk POD 2 Garuda Nusantara fokus perbaiki skill. Pelatih tim Das Indonesia U20 Sintayong membeberkan perkembangan anak asunya selama menjalani pemusata latihan atau TC di Turki. Sejak kedatangannya di Antalya, Turki pada Sabtu 15 Oktober, pasukan Garuda Buddha terus berlatih. Pada awal minggu pertama di Turki, skuad Garuda Nusantara masih fokus pada perbaikan skill dasar dan performa basing-basing pembaik. Hal ini dikatakan langsung oleh pelatih tim Das Indonesia U20 Sintayong seperti dilansir dari bolasport.com dari laman resmi PSSI. Lapangan sangat baik kondisinya dan juga akan fokus pada skill dasar dan performa pemain. Kondisinya baik-baik saja pemain bekerja keras dalam latihan, kata Sintayong. Sementara itu, menurut Direktur Teknik Tim Das Indonesia Indra Syafri, tim Das U20 Indonesia akan lawan 6 tim dalam laga uji coba di Turki nanti. Salah satunya akan melawan tim Das Negara. Awalnya, uji coba-nya ada 4 tim lalu kami tambah 2 jadi 6 tim. PSSI akan merilis siapa saja lawan tim Das U20 Indonesia di Eropa, tapi salah satunya melawan negara. Gata Indra Syafri Tim Das Indonesia U20 sendiri masuk ke dalam pot 2 untuk kundian fase grup Piala Asia U20 2023 ini. Dimana dalam pot 2, tim Das U20 ditemani oleh Jepang, Tajikistan, dan Australia. Adapun, pembagian pot ini cukup menguntungkan tim Das U20 yang akan terhindar dari tim-tim kuat dari pot 2. Gelapan pemain naturalisasi bakal perkuat tim Das Indonesia di Piala Asia U2023. Siapa ambil bagian di World Cup U2026? Qatar akan menjadi tuan rumah Piala Asia U2023 dan membuat turnamen dipastikan mundur dan akan dilangsungkan pada Januari U2024. Hal itu memungkinkan pemain-pemain di bawah ini untuk merambungkan proses naturalisasinya. Tidak begitu, sederat pemain keturunan yang akan disebut di bawah ini berpeluang besar memperkuat tim Das Indonesia di Piala Asia U2023. Sejauh ini di skuad tim Das Indonesia terdapat satu pemain naturalisasi yakni Mark Locke. Selain Mark Locke, lantas siapa tujuh pemain naturalisasi lain yang bakal memperkuat skuad Garuda di Piala Asia U2023? Tiga nama awal tentu saja Jordi Amat, Sandi Wals, dan Seinfati Nama. Dimana proses naturalisasi ketiga pemain tersebut tengah berlangsung. Dimana Jordi Amat, Sandi Wals, dan Seinfati Nama dipercaya sudah mendapat paspor Indonesia sebelum Piala AFF 2022 bergulir per 20 Desember 2022. Lantas siapa empat nama lainnya? Mereka ialah empat pemain yang diplot untuk Piala Dunia U20 2023. Yakni Justin Hapner, peg tegah Wolverhampton Wanderers U21, Justin Guijer, full peg kanan ayak Amsterdam U21, Ivar Jener, gelandang MC Utreh U21, dan Delano van der Heijen, gelandang Feyenoord Rotterdam U21. Jika delapan pemain naturalisasi ini dipanggil sebuah oleh Sintayong, sanggupkah tim Das Indonesia lolos delapan besar atau perempat final Piala Asia U2023? Andai mampu lolos ke perempat final Piala Asia U2023, maka tim Nas Indonesia boleh bermimpi ambil bagian di Piala Dunia U2026. Sebab untuk Piala Dunia U2026, Asia mendapatkan slot tambahan, dimana Asia diizinkan meloloskan delapan wakil secara otomatis ke Piala Dunia U2026. Terima kasih telah menonton!